Ya geng, sudah segitu deh Belum Banyak nih yang kayaknya soalnya Iya, ini soal Duh, jangan ada bahasa yang sulit, aku goblok disini Hai guys, jadi ini Candice dari masa depan Dan aku cuma mau kasih tau ke kalian Kalau misalkan video ini di take 1 tahun yang lalu Jadi sekarang udah lama banget Dan ini pastinya sebelum covid So, ya, hope you guys enjoy Hai, it's Candice Welcome Ya udah Mulai musiknya, yang kenceng-kenceng ya Nanti kalau itu ke dengeran Ini Pako jahit pake jahit vision ya? Harus, harus, harus Jahit langsung ya? Duh, jahit tangan Rahman jahit tangan Iya dong, kok pas ku weh Ya geng, sudah segitu deh Belum Ya ampun Kok full? Banyak nih yang kayaknya soalnya Iya, ini soal Absurd tau, apa absurd Duh, jangan ada bahasa yang sulit Aku goblok kayak gini Ini sudah rekam ya? Sudah Kalau untuk Jordi Saya sebenarnya sudah kenal dari SD sih Soalnya 1 SD terus Kemudian pas SMP kelas 3 Itu sudah dekat lagi Kemudian ketemu lagi di SMA Sampai akhirnya bertiga Satu kelas Dan akhirnya dekat Terus kalau untuk Candice Saya Aku baru kenal Kelas 10 sih Soalnya dia SMP dari Beda sekolah Dia di CNS Dan Untuk Ray Ray sebenarnya sudah kenal dari kelas 7 Kami dulu bertiga juga Cuman beda teman Dan Dari kelas 7 Sampai Mungkin SMA baru ketemu Kelas 10 juga Jadi Kami perempat bertemu di Kelas 10 Kalau Untuk Jordi sih Karena 1 SD Jadi Mungkin ngobrolnya Lebih nyambung Lebih dekat Dan Ya Begitulah Kalau untuk Candice Awalnya Bisa kenal Karena Dia waktu itu Duduk di Di belakang aku Duduk Dengan teman sebangkunya Terus Agak cerewet sih Waktu itu Dan Akhirnya Aku Ngejek Ngejek Dan Akhirnya dekat Kalau untuk Ray Kebetulan dia Duduk Di SMA waktu itu Di kelas 10 juga Duduk di depan aku Terus Waktu itu dia noleh ke belakang Terus kami bercanda-bercanda Dan dekat Tapi kalau untuk Ray sih Dari kelas 7 sudah dekat Karena waktu itu kelas 7 kami Bertiga juga Walaupun beda teman Dan dari situ kami sudah merasa Kayak Cocok gitu Percandaannya masuk Masuk-masuk gitu Ya gitu deh Kalau untuk Jordi sih First impression saya Gimana ya Pinter sih Agak pendiem Tapi ternyata Pas kenal Pas kenal Cocoknya sekolah di SLB lah Kalau untuk Candice First impressionnya Kalem Lembut Terus Gampang ketawa Tapi Pas sudah dekat Pertama Pas sudah dekat Sudah kenal Ya Keluar semua tuh Mulai dari Ketawa yang aslinya Terus Kelakuannya Terus Ya Keluar semua deh pokoknya Terus kalau Ray First impressionnya Pintar Ya emang pintar sih Terus Alim Kayak Susah bergaul gitu Terus Tapi ternyata Pas kelas 7 Dekat-dekat Bercanda-bercanda Ya asik juga sih Kemudian Waktu itu sih Kelas 7 Ray rankingnya 30an Dan kami Gak nyangka sih Dia Se Goblok itu Tapi akhirnya kok Makin lama Makin pinter Sampai dia UN Ya Masuk 10 besar lah Satu kota Kalau untuk Jordi Orangnya Ya Pinter Agak Agak Gimana gitu Orangnya Terstruktur sih Kayak semua tuh harus Sesuai dengan plan gitu Kalau Candice Baik Lembut Perhatian Tapi Kadang suka Baperan gitu Terus Ya maklum lah Rajin sih Terus Kalau ketawa Suka Bikin Orang lain ketawa juga Suka Ceplos-ceplos juga Terus Terus Kalau Ray Orangnya Pinter Cerdas Easy going sih Terus Kalau Bercanda tuh suka Suka bener gitu Baik sih Ya orangnya Membantu lah Kalau kita butuh Curhat atau apa Selalu membantu kok Jordi juga Perhatian Ku Jordi Ray Lagi nginep sih Terus aku sakit Kayak Jordi perhatian Ray perhatian Sampai mereka Nungguin Aku tidur Baru mereka tidur Candice juga sih Perhatian Terus baik Apa lagi ya Udah lah Ini semuanya nyebelin sih Tapi yang paling nyebelin Jordi lah Karena kadang Bercandaannya itu Kayak Kayak Anak-anak yang Jiwanya terganggu Gitu Kayak Ya begitulah Kalau Candice nyebelin juga sih Kadang Ngeceknya juga Waduh Emosi Kemudian Ray nyebelinnya Ketawanya sih Ketawanya besar banget Kalau Pertama Jordi Kenangan Jordi itu Waktu main game sih Kalau main game suka Suka banget nanya Aku gimana mainnya Gimana Kalau Pas les tuh Ngejarinnya sudah kayak Guru kedua gitu Kemudian kalau Candice Salah satu kenangan yang absurd Dari Candice yang saya ingat Eee Mungkin Pas Waktu itu Duduk berdua Terus Suka ketawa-ketawa Gak jelas Terus waktu itu Banyak sih Pokoknya yang paling diingat Ketawanya lah Ketawanya gak Gak jelas Bikin geli Dan Ya Begitulah Kenangan Ray Banyak juga sih Dari Suka kerja kelompok Di tempat Di rumahnya Suka nginep di rumahnya Yang paling diingat Waktu itu Kerja kelompok Terus di Salah satu rumah teman kami Naik oplet Dan Di Di dalam Angkor itu Kami Ketawa-ketawa Sampai Diliatin Orang lain gitu Jadi suka malu Kalo Jordi Kalo Jordi Ya Yan Kau tadi kayak gitu Kemana sih Kau bisa gak kayak gini Itu Jordi Kalo Candice Gimana ya Wih tau gak sih Tadi tuh Aku ketemu ini 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 Terus ada lagi Kalo ngomong C Sama J Itu kayak C Gitu Gitu lah Kalo Ray Iya sih Aku juga tadi kayak gitu Emang Emang semuanya Kayak gitu sih Kayaknya Nah Itu kayak Bicara mereka menurut saya Kalo Jordi Perhatian banget sih Kalo Candice Mungkin Ya Kalo sudah diajak bercanda Ketawanya gak berhenti-berhenti Gitu Terus Kalo Ray Ya Orangnya bisa diajak serius Bisa diajak bercanda Semua bisa sih Jordi Biru sih Karena biru Warnanya Ya Lembut Smooth Halus gitu Kalo Candice Kayaknya pink deh Orangnya lembur Baik Ya Kayaknya warna pink deh Kalo Ray Abu-abu gelap mungkin Kayaknya Abu-abu gelap itu Kayak Kalem Kalem Tapi Pasti gitu Jordi Tetap Jordi Kalo Candice Tetap Candice Ray tetap Ray sih Gak ada Gak ada Pertama mungkin Ray Terus kedua Candice Ketiga Jordi Ray karena Ya Ray Orangnya Diajak curhat Bisa Saring Mengerti Mengerti Bisa diajak bercanda juga Baik sih Kemudian kalo Candice Karena dia perempuan mungkin ya Kemudian Ya perhatian Kadang suka Tiba-tiba nanyain gitu Dan Ya begitulah Kalo Jordi Kalo Jordi Karena Ketiga Karena Ya mungkin Kurang terlalu sering Jalan berdua mungkin Tapi di kelas Baik banget sih Sampai Kadang Waktu itu Aku pernah duduk dewean Dan Dia rela pindah gitu Duduk sebelahku Dengan mereka Aku bisa jadi Ya sedikit Sedikit lebih positif Melihat Orang dari sisi yang positifnya Dan Ya sedikit positif lah Tidak terlalu sangat Tidak terlalu Tidak terlalu Ya kayak dulu Nakalnya keterlaluan Semoga Sukses selalu Ingat sama Teman Sahabat Ingat sama orang tua Dan Semoga mereka Sehat selalu Dan diberi waktu Untuk bertemu kembali Untuk Jordi Yang pengen aku Sampai ini Semoga langgang Dengan Winnie Semoga Ingat selalu Dengan orang tua Dengan sahabat Jadi yang disampaikan Apa ya Apa ya Aku sayang kamu deh Tuh Kayak Terus untuk Untuk Candice Juga sayang kok Terus Ray juga sayang Mungkin untuk Candice Get Nanti di Cina Jangan sampai Macem-macem Kuliah untuk belajar Orang tua cari duit Semoga sehat selalu Dan Ingat sama temannya Kemudian untuk Ray Nanti di Malai juga Semoga tetap bisa Contact-contact Sehat selalu Dan ingat Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ingat sama orang tua Dan teman Bye Boleh ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya